Lo ngerti gak? Gua tanya. Ah, minta ditampol udah orang gaya gini. Halo? Iya. Iya, bener-bener. Wah, beneran. Iya. Bener nih, dapet. Ih. Uuuuk. Ih, gokil kok bisa sih? Enggak, awalnya iseng-iseng doang. Gua nyobain. Lu ini, buka akun gua. Iya sih, kemarin kan gua titipin ya. Kalo udah tanggalnya, iniin. Tolong liatin. Semua? Kok bisa? Wah, alam. Ih, dapet berapa tuh? Hah? 50? Beneran? 50 juta? Wuuuuh. Padahal aku spendnya gak segitu loh. 10 kan? Gak ada setengahnya bahkan. 10 juta, gak salah. 10 juta? Iya. Wih, is. Enggak, enggak. Gua sama Laras. Liga sama Laras. Yaudah, ntar kalo apa main kesini aja. Ntar gua jelasin. Mana tau Laras mau, ya kan? Wih, luwayan. Hah? Coba lah. Nanti coba lagi lah. Enggak, nanti ini di-withdraw dulu. Terus nanti, aku pasang lagi. Is. Yaudah, yaudah. Ntar gua telpon lagi ya. Oke, oke. Apaan sih? Apa sih? Apa? Apa? Ih. Awalnya aku gak nyangka sih. Ih. Gak kepikiran loh. Apaan sih? Kan, kemarin aku pasang. Pas 10 juta gitu. Terus dapetnya 50 lumayan banget gak? Pasang apa? Ih, lu gak ngerti. Gampang banget cara mainnya. Pasang apa sih? Enggak, jadi aku titip sama temen kan akunnya. Terus kayak aku main. Lu aja mainin gitu. Gua isi aja saldonya. Gojek. Bukan. Bukan, bukan gojek. Wah, aku mau beli apa ya? Apa sih? Isi apa sih? Isi, isi. Kayak, apa tuh? Isi saldo. Nah, terus dimainin ke temen-temen aku. Terus sekarang jadi 50 juta. Main apa sih? Aku gak ngerti. Pokoknya kayak so** gitu. Weee, 50 juta. Arisan. Bukan Aris. Ya, mungkin kayak Arisan kali ya. Gak tau, pokoknya aku kasih akun. Pokoknya, ini mainin ya gitu. Aku kasih 10 juta nih. Terus sekarang 50 juta. Wah, apa sih? Apa sih? Gak tau. Aku daftarnya sama dia. Jadi kayak dia nawarin kan. Mau gak ini untung banget profit gitu kan. Kok bisa dapet untung? Emang ngapain? Aku gak ngapain ngapain, bayangin. Judy. Pokoknya aku kasih 10, aku dapet 40. Bayangin. It's Judy lah itu. Itu 8 hari loh. Judy loh, no. Hah? Judy loh. Ya kan bukan aku yang mainin. Ya kan tetep aja. Kan lu niatnya emang, lu mau begitu. Niatnya mau dapet duit itu. Ya aku, aku. Aku lepas aja 10. Yaudah ini pake aja lah. Ya abis itu lu berniat. Biar gue dapet balik lagi ke lu. Ya kayak. Investor Judy. Ya kan aku gak main Judy. Gak main kartu gaple. Ya kan gak harus kayak gitu main Judy. Tunggu dulu. Sebelum Niat lanjut videonya, Niat mau ngasih sesuatu yang penting banget. Yang adalah essence toner dari Scarlett. Jadi Niat sangat-sangat menunggukan essence tonernya keluar. Dan akhirnya keluar juga. Ini yang masih baru ya. Niat selalu nge-stalk soalnya. Masih lumayan banyak. Karena ini hemat banget. Rangkaian kalau misalnya lagi jerawatan adalah acne serisnya Scarlett. Ini ampuh banget sih untuk mengatasi jerawatan. Nah yang buatnya suka banget. Essence toner dari Scarlett ini kan anti-inflammasi. Jadi selain untuk meredakan kemerahan. Dia juga bisa meredakan pembengkakan pada jerawat. Nah walaupun dia acne seris. Tapi dia bisa meningkatkan produksi kolagen. Karena di produk semua Scarlett itu mengandung vitamin C. Manfaat acne essence toner. Ada zinc sebum. Meminimalkan kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat. Ada green tea water dan tea tree water. Sifat antimikrobanya mampu mengobati jerawat. Ada phytosqueline sebagai anti-inflammasi. Kalau misalnya ketika Noe tidak jerawatan. Noe bakal pake Bradley Averatus Series. Ini rangkaian yang aduh. Ini ngebuat kulit Noe bener-bener keliatan lebih cerah. Noe merasa kulitnya lebih lembut. Lebih kenyal. Karena dia sifatnya menenangkan. Melembabkan. Dan dia anti-iritasi. Sama seperti acne. Noe bakal pake sabun cuci mukanya dulu. Abis itu tonernya kita bisa gabungin sama glow tanning. Serumnya, night cream, dan day creamnya. Banyak faktor kenapa naik suka banget sama Scarlett. Dia sudah ber-BPOM. Dan yang paling penting sih ini sebenernya. Harganya semuanya Rp75.000. Tenang aja buat kalian yang mau nyari produk Scarlett. Mereka lengkap banget. Ada di Shopee, ada di Shopee Mall. Ada di Whatsapp, ada di Line, dan ada di Instagram. Kalian bisa langsung cek aja Instagram Scarlett. Oke langsung aja kita lanjut videonya. 40 loh rasanya cepet itu. 8 hari. Apaan sih lo main judi online gitu ya? Di telepon-telepon gitu ya? Ya enggak. Ini temen aku yang nawarin. Ya temen lo namanya itu. Dia namanya ini. Sales judi online. Ya kalau gak ada dia aku gak tau lo. Aram tau duitnya kayak gitu. Ya kan bukan aku yang mainin. Ya tetap aja lah. Kan lo sendiri tau lo bakal jadi duit segala macem gitu-gitu. Aku bilang mama lo ya. Jangan. Ini... Kan? Kalau lo ketakutan berarti kan emang iya. Bukan ketakutan. Nanti mamaku mikirnya aku ngapa-ngapain. Kan emang ngapa-ngapain? Kenapa takut? Ini 40 loh dalam waktu 8 hari. Ya berarti lo kenapa takut dibilangin ke nyokap lo? Bukan takut. Karena tau itu salah kan? Aku gak mainin, Ras. Ya. Karena ya udah tinggal bilang kayak gitu sama nyokap lo kalau emang kayak gitu. Enggak. Lo gak ngerti. Aku mau coba lagi lah, Tes. Aku bilang nyokap lo nih ya beneran. Ya. Ya. Apa sih? Tadi katanya mau tau. Sekarang lo gini. Ya ternyata kayak gitu. Bagaimana kau... Itu 40 dalam waktu sesingkatnya. Ya berarti kan Judy namanya kayak gitu. Enggak. Kok bodos sih jadi orang. Apa sih? Hah? Lo kayak gila banget duit, Dano. Siapa yang gila banget duit sih? Tuh loh loh. Lo gila banget duit. Apaan? Dosa. Iya kaya kagak. Apa? Aku bilang apa-apa ya? Ngapain bilang bapak lo? Apa sih? Enggak. Salahnya dimana coba? Lo judi. Judinya apa coba? Ya ini lo taruh duit kayak gitu. Udah gitu lo berharap itu bisa balik lagi kalau lo lebih banyak ataupun bisa jadi juga lebih kecil kan? Bisa jadi juga lo rugi kan? Ya kan profit namanya. Ya enggak lah. Itu namanya judi. Lo gak ngapa-ngapain? Gak kerja? Gak apaan? Ya aku kerja kok. Apa kerjanya? Ya aku titip sama temen aku. Berarti temen aku yang ngapain? Ah temen lo ngapainnya gimana? Ya aku gak ngerti. Gak tau. Lah lo ngapain ada duit emat yang lo gak tau? Tapi palingan kayak gitu. Dibuat untung-untung abis lo ruginya mati-matian. Yaudah ntar gue kasih sama lo. Gue gak peduli gak mau kok. Banyak duitku. Ya makanya lo jangan kasih tau siapa-siapa. Gue kasih. Kan gue menang 40. Gila duit namanya. Aku gak main. Satu. Judi no. Aku gak main, Ras. Aku gak main. Aku beneran nitip doang. Nitip. Judi. Apaan judi sih? Apaan judi-judi? Gak ada. Silahkan. Gak judi. Ih. Ngapain? Gak judi online. Judi online? Nitip. Nitip doang sama temen. Dosa lu. Enggak. Enggak. Orang nitip doang sama temen. Enggak. Dia nitip duit sama temennya. Terus udah gitu. Ntar gitu temennya balikin duitnya jadi 40 juta. Apalagi harapnya 10 juta. Hah? Berapa? Jadi 50 juta. Dia berdapat 40 juta. Ih. Judi mah gak bakalan itu. Judi pasti kamu rugi-rugi juga. Tuh. Itu judi loh tadi. Itu bukan judi. Gara-gara yang judiin itu temennya. Dan dia cuma ngasih duit ke temennya. Itu namanya kamu modalin. Modalin orang judi. Dia kan untung. Eh. Jual alkohol aja tuh. Makanya tuh haram loh. Padahal dia kalau usah minum. Jadi gak bakalan bisa untung. Jadi gak mungkin bisa untung. Bukan yang mainin. Iya. Sama aja. Emangnya lo kalau misalkan beliin nih. Lo ngasih duit ke gue nih. Buat mabok. Udah gitu lo gak mabok nih. Gue yang mabok. Emang lo gak dosa? Gue judi. Bandar judi. Nyuruh temen kamu buat judi? Enggak. Neng ngasih kayak invest. Nih gue taruh 10. Ya kalau investasinya ke bisnis atau apa. Gak apa-apa. Cuman ini kan investinya ke judi. Udah rugi. Udah gitu kamu dosa. Udah itu kamu ngebuat dia juga dosa. Ih. Kamu bawa kepala orang buat masuk ke neraka. Dan untung loh om. Hmm? Udah untung. Ya sekarang untung. Ntar tunggu 2 hari lagi juga rugi. Ya 2 hari lagi gak usah main. Ah bohong banget gak mungkin. Gak mungkin. Semuanya ya di orang di film ajab tuh kayak gitu. Iya. Gak usah di film ajab. Di ini aja deh. Di dunia nyata. Om Ale dulu waktu di kampus main judi. Main judi awalnya menang nih. Menang pertama 8 ribu. 8 ribu perak doang. Yang kedua kalah 50 ribu. Wah langsung panas kan. Panas. Ya main lagi. Main lagi. Justru karena kalahnya panasnya. Kan ini untung 40 ribu. Ya lu caranya dari mana duitnya segala macam. Muternya kemana tau gak? Ya kan yang penting aku. Tosankah lu naruh duit lu gak harus tau. Muternya kemana aja. Ya kan ini. Tentu sama temen. Ya itu. Ya itu. Iis. Uuuuh. Dongo. Ya udah ntar gue balikin. Sistemnya gimana? Ya udah nanti gue balikin. Nah lu gak ngerti kan? Nanti. Lu selalu kayak gitu no. Lu gak ngerti gak ngerti. Lakuin lakuin lakuin. Sok kaya. Nanti gue balikin. Gila duit tau gak? Miska. Ya balikin aja udah semuanya. Miska apa? Miska apa? Balikin duitnya semuanya. Kayak miska dia. 10 juta kamu juga udah panas gitu. Balikin aja udah. Tau. Cepet abisnya lagi. Itu udah gak ngaruh. Yaudah. Dosa kamu. Gak boleh kamu kayak gitu. Gue bilangin makhluk lu. Apa? Jangan. Bukan. Yaudah lah. Ras. Kan ngapain bawa Om Alek. Tadi kan gak ada cerita. Biar aja. Abisnya lu perak. Lu sosok gak salah gitu. Bukan gak salah. Dia ngerasa gak salah. Dia ngerasa kayak gitu ya. Dia cuma naruh duit aja. Karena dia naruhnya cuma 10 juta. Untungnya berapa tadi? 40. 40. Jadi dia berasalnya kayak. Ah gue taruh cuma 10 juta ini. Orang cuma dikit. Gitu. Makanya dia berasalnya kayak biasa-biasa aja. Orang biasa aja. Orang cuma buat fidget. Gitu gak ada biasa-biasanya. Kalau orang judi mah gak ada biasa-biasanya. Sekarang gini. Om Alek itu menang 8 ribu perak. Dari temen. Aduh. Dari temen Om Alek yang. Ini buang di mana sih? Jadi orang yang butuh uang. Temen Om Alek butuh duit buat pulang. Akhirnya dia gak jadi pulang. Ya udah nih kan udah. Udah bakal aku apain. Apa? Bakal aku balikin. Sekarang langsung. Ya kayak mana? Bilangnya orang belum diwithdraw. Ya udah bilang aja. Gue gak mau diwithdraw. Udah gak usah. 10 juta lo angusin dah. Gak usah angus gitu. 10 juta masa diangusin? Nah ini aja. Ini salah sendiri sih. Wah kan gak tentu menang loh. Lu bisa 10 juta nya itu. Lu hilang gitu aja karena kalah. Mendingan angus aja udah sekalian. Itu kenapa sekarang takut angus? Dulu kemarin gak takut angus. Ya ini kan. Ya udah 10 juta nya aku balikin. 40 juta ambil lah gitu. Enggak gak 10 juta nya gak usah dibalikin. Udah panas. Iya udah panas kan udah kamu masukin situ. Apanya panas? Astaga Allah. Kamu dengan kamu masukin ke situ aja. Kamu udah membantu tuh aplik. Tuh aplik lagi tuh aplikasi buat tetap hidup. Gitu. Kan dia muterin duit terus no? Kan dia akan terus muterin, 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 muterin. Kan gitu. Kan sekarang investasi kadang. Gak ada investasi di judi. Itu aja lu. Maksudnya gini loh. Lu gak ngerti investasi lu kemana. Segala macam investasi itu bukan lu cuma tangan duit gitu. Ya lu gak ngerti. Lu ngerti gak? Gue tanya. Minta ditampol da orang kayak gini. Dia aja gak ngerti apa yang terjadi segala macam. Dia gak ngerti. Dia sosok bilang aku gak ngerti. Aku ngerti. Apa? Sistemnya gimana? Gimana? Eh jawab. Kayak gini bibirnya ngak-ngapan. Kayak ikan. Ya aku gak ngerti lah orang aku lagi buat video. Nah gak ngerti kan. Aku lagi buat video gak ngerti. Ya makanya gak usah main judi. Mendingan buat video. Kau. Ih sekarang. Sekarang. Sekarang ini. Sekarang kau mau buat video. Iya ini. Video. Kalau judi tuh gak ada. Yang adanya video. Nge-prank. Ngapain aku main judi, Ras? Dia nge-prank. Oh malu udah nahan be-o. Boong. Gak singkren ya? Semuanya hitam ya? Iya. Tetapnya hitam sekarang. Iya. Lo gak judi? Apa? Jadi gak main judi? Enggak. Yaudah kita bilangin ke mamanya. Jangan. Apaan? Kita disingin ke mamanya. Noe nge-boongin papa. Noe nge-boongin orang tua. Iya. Papa sampe bojan tua katanya. Sampe nahan berak. Papa kesakitan. Gak ada. Kalau usus omale tiba-tiba rusak gimana nahan be-o? Iya. Pecah. Terus tayinya muncrat-muncrat ke usus yang lain. Gimana? Gitu keluar dari punggung. Iya. Kayak susah anak tapi keluarnya e-e. Gimana? Gak ada. Udah. Gak namanya. Jangan. Gak namanya udah. Buat marah dulu. Noe sekarang nge-boongin bapaknya laras. Tinggal telepon. Jangan. Tinggal telepon. Jangan. 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 Maaf. 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 Udah ya. Jadi gak ada invest invest? Gak ada invest. Jadi gak dapat 50 juta? Gak ada. Gak ada. Gak ada 50 juta? Kan berarti lu mau 50 juta. Ehm.